Good morning everyone, so welcome back to our channel Seperti yang sudah kalian lihat ya, di belakang itu pintunya kebelah jadi dua ya Ini tuh Mini Cooper seri Clubman cuy, yang isunya memang sudah di discontinue ya Gue suka tuh yang langka-langka begitu ya, pertama untuk yang basisnya mobil-mobil Eropa ya Kenapa? Gue pilih Clubman ya dibanding dengan seri-seri lain ya Seperti ada Countryman atau mungkin seri yang hatchback ya Dari sisi interior ya, kabinnya itu jauh lebih besar cuy Jadi dibanding Countryman apa tipe-tipe seri lain ya Menurut gue Clubman itu cukup untuk mengakomodir kebutuhan kita sehari-hari ya Terutama untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak 2 atau 3 orang Dan kabinnya itu cukup lega ya, untuk bagasi di area belakang itu menurut gue oke sih Clubman ini Terus bentuknya itu yang cukup unik ya, ciri khasnya itu ya Pintunya bisa kebuka jadi dua kayak lemari gitu ya Dan ini spesialnya ya, tangan pertama dari baru cuy Totally full original luar dan dalem ya Full record, kilometernya coba berapa kalian tebak Nih Kalian bisa pause, disitu kilometernya baru jalan 20 ribu cuy Regisinya itu tahun 2017 cuy Jadi kalian bayangin tuh, sekarang kan tahun 2024 ya Ini mobil menurut gue sangat-sangat low KM Nih, interiornya itu leader kombinasi dengan fabric ya Dan masih utuh banget Kalian bisa lihat Aduh, seger banget Menurut gue, Mini Cooper tuh barang mengandung emotional value ya Jadi gak bisa dibandingin deh sama mobil-mobil di luar sana ya Disini tuh uniknya tersedia tiga mode ya Satu itu comfort, satunya itu sport, satunya medium Ini tuh keberangkatan dari Surabaya menuju kota Cipubur ya Kebetulan bayarnya dari kota sana cuy Jadi kita kirim pake towing Biar sampe lokasi tuh tetep glowing gitu cuy Kita kasih body Proses seperti ini tuh kalian bisa ngeliat di Instagram gue ya Di at25.garats Tuh, disini nih At25.garats Kalian pantengin feedpostnya, highlightnya, storynya Disana udah lengkap Setau gue ya Dari baru itu harganya memang paling tinggi cuy Dibanding tipe-tipe lain ya Ada yang tiga pintu Ada yang cabrio Ada yang countryman Nah, clubman itu paling tinggi cuy harganya Kenapa bisa begitu ya Karena dari sasih saja dia sudah paling beda ya Dia lega banget ya Secara kabin, interior, dimensi, segala macem ya Menurut gue Mini Cooper yang paling reliable ya Untuk seri clubman ya Itu tahun-tahun 2016-2017 cuy Karena menurut data ya Ini ada datanya ya Tahun-tahun segitu itu cuy Paling sangat-sangat minim keluhan ya Jadi untuk area engine Untuk area electrical Area kaki, transmisi Ini mobil tergolong sangat-sangat aman ya Jadi buat gue tuh layak banget cuy Dan juga secara teknologi ya Apalagi untuk look exterior sama interior nih Gak terlalu outdated ya Jadi di tahun 2024 ini Ini tuh masih worth it banget cuy Audited disini tuh maksud gue gak terlalu keliatan Kuno, retro atau klasik ya Kalau dijajarin dengan mobil-mobil yang tahun keluaran sekarang Jadi ini mobil tuh gak terlihat hanya menyenangkan ya Atau dilihat saat dikendarai ya Tapi memang performanya konsisten Namanya mobil premium cuy Hari ini tuh gue mau meluncur ke detailing ya Untuk bersihkan area interior Engine bay, kaki-kaki, exterior Semuanya gue bersihkan secara total ya Jadi kelihatan lebih Celing lagi gitu cuy Jadi kalian tonton aja sampai habis Nanti nanti jadinya kayak gimana Oke cuy Kotor banget ya Mungkin kalau dari kamera gak sekelapa keliatan ya Lucu banget gitu Aduh Tuh ada lampunya nih Ini tuh dari sini ya Mungkin segitu dulu Kita bakal tinggal dilih di mobil Dalam beberapa hari ke depan ya Interiarnya juga masih utuh banget See you on next session Mobilnya sudah gue ambil dari tempat detailing ya Kelihatan lebih bersih dan sangat menggugah selera ini ya Buat kalian yang penasaran sama hasil boilnya nih cuy Gue kasih tunjuk I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hidin' by the baby I'm losing my mind Don't try to save me I feel alive I feel alive I'm losing my mind I'm losing my mind Ini sih pembahasan ya Seperti yang sudah kalian lihat Setelah kita kali ini tuh Mini Cooper ya Variannya varian Clubman Automatic Transmission 1.5 Twin Turbo Dan untuk surat bakal gue jelasin ya Ini panjang banget Pacarnya sampai tahun 2025 cuy Platnya masih panjang banget Sampai tahun 2027 Spesialnya ini nomor gak kena blockir sama sekali ya Point plus 2 digit cuy Mahal ya Jadi kalian tetap masih bisa pakai nomor ini ya Sampai kapanpun Ex owner salah satu pengusaha bus ya Masih tangan pertama dari baru ya Kilometernya baru jalan 20 ribu cuy Secara official Clubman itu sudah di discontinue ya Dan kalian pasti tau ya Barang yang demandnya masih tinggi Tapi sudah di discontinue Artinya apa? Bakal kegoreng cuy Karena apa? Ini tuh salah satu mobil dengan kabin interior yang Paling lebar, paling panjang, dan paling gede ya Jadi sasisnya ini lain ya Dibanding sama Countryman Atau mungkin yang 3 door atau 5 door ya Ini tuh lebih lega ya cuy Lalu harga barunya Clubman pada saat itu ya Setara sama Cabrio cuy Jadi ini harga yang paling tinggi ya Maksudnya untuk secara klasifikasi Dia itu tipe yang paling tinggi cuy Jadi meskipun ini klasifikasinya paling tinggi ya Clubman Itu kan ada 3 ya Ini 1.5 twin turbo Satunya lagi Clubman S Satunya lagi yang JCW ya Dan ini specialnya lagi Totally full original ya Luar dalam cuy Mulai bahas untuk area exterior ya Tuh Kita mulai dari belakang cuy Untuk headlampnya masih bening banget ya Gak ada pecah, gak ada retak, apa sekalanya Dan gue sukanya kalau Clubman kayak gini nih Clubman itu salah satu bentuk exterior Yang paling gue suka ya Karena apa? Dia paling unik cuy Paling unik ya Lampunya posisinya seperti ini Jadi kalau bawa ini mobil Kalian tuh bakal dilihatin sama orang-orang ya Ini mobil apa gitu kan? Ini mobil apa? Karena unik banget cuy Dan disini stoplampnya sisi sebelah kiri ya Itu masih utuh ya Termasuk untuk list-list chrome nya itu Gak ada yang kecah sama sekali cuy Logo mini disini juga masih Aduh masih bening banget cuy Tulisan Clubman nya juga masih seger banget Disini ada logonya Cooper ya Gila Gue bawa kalian untuk ke sisi sebelah kiri ya Nih Kalian bisa lihat ya Ini mobil utuh lurus banget ya Semuanya ngenat ya Dan itu ban-ban semuanya Itu pake ring 17 Fileg nya juga bawaan pake mini ya Dan dia masih pake ban RFT ya Run flat tire Itu masih tembus ya tahun bannya Sesuai kilometer Disini tempongnya itu Ini kan aksesoris ya Dan ini original part ya Ini tuh beli mahal banget cuy Di officialnya ya Termasuk stiker seperti ini ya Itu ada cuy Dan menurut gue Mini Cooper Warna itu harus ngejreng cuy Kalau dilihat itu bikin orang meleng gitu loh Melintir kepalanya ngeliat Ini mobil asik banget bentuknya Dan menurut gue clubman itu masuk ke semua kalangan ya Bisa buat cewek Bisa buat cowok Buat keluarga kecil yang Anaknya baru 2 atau 3 Itu masuk banget cuy di sini Dibanding yang tipe-tipe cabrio Atau yang 3 pintu ya Ini tuh Gak hanya mengakomodir kebutuhan nongkrong ya Tapi kebutuhan keluarga juga bisa diakomodir di clubman Buat perempuan yang masih single juga bisa Buat perempuan yang sudah berkeluarga juga bisa Buat antar jebut anak sekolah apa segala macem ya Kalian pasti jadi pusat perhatian para wali murid Ataupun gurunya ya Asik banget Buat pria-pria single juga bisa Terutama mereka yang sudah berkeluarga ya Karena apa desainnya itu udah mature banget cuy Udah mateng ya Dibilang modern, klasik, retur, apa segala macem Ini asik banget cuy Untuk ke sisi sebelah kanan ya Kalian bisa lihat ya Ini juga masih seger banget cuy Gak kalah becek dibandingkan sisi sebelah kiri ya Itu fileg semuanya Baut-bautnya masih original semua ya Masih banyak checklistnya ya Dan banyak juga masih run flat tire Tahunnya tembus ya sama tahun mobil Itu asik becek banget cuy Dan ini totally full original cat Beuh Cakep banget Termasuk untuk grill-grillnya disini yang chrome ya Masih seger banget cuy Nih Vogue lampnya Tuh Asli cuy Ini mobil Utuh kelewat utuh Seger-kelewat seger ya Nuh Kalian bisa lihat ya Gila Kuncinya seperti ini tuh ada dua biji ya Jadi manual buka apa segala macem Ntar pasti gue kasih spill Kalau kita mau buka power window semua segala macem Ini tinggal ditahan aja cuy Itu Ini sudah bisa ngebuka secara otomatis ya Termasuk kacanya nih Nah Gila Kalau nutup juga sama cuy Ini ditekan Ini tahan aja Itu kaca bakal ngetutup semua ya Termasuk untuk spionnya juga bakal ngelipat sendiri ya Ini masih berfungsi dengan normal ya Gue bawa kalian untuk masuk ke area interior ya Kita mulai dari door simnya cuy Aduh Asli Seger banget cuy Disitu ada speaker ya Disitu ada pengaturan power window Yang semuanya sudah auto Sekaligus untuk electric mirror ya Termasuk untuk retract pion Disini nih Nah disini Ini masih utuh banget cuy Tuh Kalian lihat ya Tombol-tombolnya semuanya masih jelas Ya kan Speaker-speakernya masih bagus banget Aduh Gila Ini lagi semuanya masih original ya Karet-karet ini semuanya masih utuh banget Nih gue kasih tunjuk cuy Nih Karet-karet semuanya masih nyambung banget Sampai ke bawah Istimewa disini Seal plate nya juga masih plastikan Coba kalian lihat tuh Warna biru ya Masih plastikan seperti ini Asli seger banget Untuk jog nya apalagi ya Untuk kilometer 20 ribu ya Ini asli cuy Kita pencet ya disini ya Untuk multimedia nya Kita kasih tunjuk Lihat kilometernya jalan 20 ribu 99 Sekian lah Ini masih terkolong rendah banget ya Untuk ukuran mobil tahun 2017 Coba kalian hitung sendiri Sekarang kan tahun 2024 Jadi dia setahun jalan berapa kilo tuh Asli cuy Dikit banget ya Ini mobil very-very low KM ya Steering nya masih seger kayak begini ya Tuh kalian bisa lihat Aduh Tombol-tombolnya semuanya masih jelas Apa segala macem Ini tombol untuk pengaturan lampu ya Leveling lamp dan Lampunya sepedo kalau gak salah ini ya Ini fog lamp Ini kurang lebih gak jauh beda Sama settingannya BMW ya Karena Meskipun ini Mini merek dari Inggris atau Britannia Raya Raving experience sama User experience Apa segala macem Itu Kurang lebih mirip-mirip ya Sama BMW ya Bentuknya aja yang beda cuy Dan ini spesialnya Mini Cooper ya Asli Itu point plus Atau selling point nya disana ya Gue ajak kalian masuk Kita tutup dulu Nih Kita coba untuk start engine ya Tombolnya di sebelah sini cuy Ini tombol AC Dan ini juga pake Masih pake iDrive ya Masih tetep sama Lalu disini ada tuas transmisi ya Ini juga masih enak banget cuy Perpindahan giginya apa segala macem Masih smooth lah ya Disini parking release brake nya Sudah elektrik ya Lalu disini ada toggle ya Untuk pengaturan ini ya Setting-setting begini nih ya Itu bisa lewat Lewat sini ya Itu masih bisa berfungsi dengan normal ya Untuk radio apa segala macem Ini masih bisa berfungsi ya Tuh Jangan lama-lama ntar kena copyright ya Ini untuk nyalain lampu ya Masih bisa berfungsi ya Ini yang tombol ambience ya Untuk dashboard nya apa segala macem Semuanya juga soft touch ya Jadi ini Semua materinya premium ya Kisi-kisi AC semua Gak ada yang pecah ya Masih utuh banget ya Tuh Aduh Ini seger banget cuy Dan tadi gue bilang Mau spill untuk manual book apa segala macem Semuanya ada lengkap disini ya Termasuk kunci serep Terus service-service semua record ya Record dari mini langsung ya Jadi bukan bengkel abal-abal cuy Lalu kalian gue kasih tunjukin ya Untuk area jog nya si penumpang ya Masih seger banget Kayak kursinya E36 ya Ada beginianya tuh Ini kalau ditarik itu kan bisa Nah kayak gini Masih oke semua cuy Pilar-pilar semuanya utuh ya Pelafon-pelafon juga Dan disini sun visor ya Ada lampunya juga cuy Tuh Termasuk untuk yang sisi driver ya Sama tuh Nih Masih berfungsi semua ya Tombol buat Retract ya Tuh Nutup Termasuk yang sisi sebelah kiri ya Kalau dipencet Dia bakal ngebuka ya Ini masih berfungsi dengan normal ya Ini tombol sentralock ya Ini buat unlock Ini buat lock ya Ini buat kunci ya Dan itu ke buat buka ya Jadi semua pintu masih bisa berfungsi ya Sentralock nya dari sisi sebelah sini ya Dan ini unik banget ya Bukaannya aja begini dia Tuh Jadi perlu ngebiasain lagi ya Biasanya kan kita ngebuka apa segala macam ini kan kebalik ya Lalu disini juga ada armrest Ada dua biji ya Ini yang step pertama Tuh Ini masih Ini masih sebersih itu ya Tuh kalian bisa lihat ya Aduh seger banget cuy Nih Ini masih Aduh masih ngedove lah Istilahnya ini Light new cuy Ya secara ya Kilometer baru segitu ya Tangan pertama lagi Gue bawa kalian ke ruang engine ya Kondisi Mesinnya nyala dan AC nya nyala cuy Nih Sama ya Mobil Eropa tuh sama ya Pakai hidrolis semua Asui cuy Mesinnya masih kering banget ya Sudah di scan Sudah di cek Apa segala macam Ke bengkel resmi ya kemarin Sudah gak ada masalah sama sekali Masih utuh cuy Perdam-perdamnya Ini masih putih banget ya Tuh Masih seger banget Ini gak ada yang karat ya Masih utuh banget ini Seger kelewat seger cuy Nemu harta karun namanya kan Lalu gue bawa kalian Untuk masuk ke sisi baris kedua ya Ini suara gue agak lemes Gak apa-apa ya Karena kan gue take ini lagi puasa ya Jam setengah 10 siang cuy Gak apa-apa ya Tuh trimnya untuk sisi belakang nih Tuh kalian bisa ngeliat ya Ada handle chrome Ada speaker Ada pengaturan power window Ya standar lah Seperti mobil BMW premium pada umumnya ya Ini ibarat kalau BMW dibandingin ya Sama-sama kayak 320i ya Jadi marketnya tetep ada cuy Gak semua-semuanya harus masuk yang tipe S ya Ini tuh ibaratnya kayak 520 Kayak 320 ya Karena powernya kurang lebih sama cuy Karet-karetnya juga masih utuh banget Tuh kolong-kolong apa segala macam Termasuk yang sisi sebelah sini juga Plastiknya juga masih ada cuy Nih Aduh Seger banget Dan ini Sisi jok ya Bagian baris kedua ya Disitu ada armrest kalau dibuka ya Tuh kalau dipencet juga masih Jadi Cup holder cuy Dan ini sudah isofix semuanya ya Isofix itu Standar safety cuy Jadi kalau kalian bawa Apa namanya Apa sih yang buat Muat si bayi disitu nih Nah ini sudah Aman cuy Aman banget Nih belakang Kita lihat yang sisi belakang ya Karena udah mulai hujan ya Mungkin gue akan lebih cepat nge-reviewnya Nih bukanya kayak begini cuy Tuh Bakal ngebuka sendiri ya Asli unik banget cuy Dan ini karpet-karpetnya semuanya masih utuh ya Tuh Lampu-lampu semuanya masih hidup ya Dan disini Bisa ditidurin ya Jadi kursi itu bisa di Kedepanin ya Jadi kalau kursi dikedepanin Artinya apa Tampungan bagasi jauh lebih Luas lagi cuy Kalau kalian mau main golf Apa segala macam Itu buat bawa Clubman itu Aduh easy cuy Sangat-sangat mudah ya Dan disini sama ya Tuh Perlengkapan semuanya Dari baru ya Kayak Vosage, G3 Apa segala macam Gak ada yang gue kurang-kurangin disini Ikut semua ya Karet-karetnya cuy Aduh Gila Tuh Asli Kayak mobil baru cuy Ini ada pocket juga Kanan-kiri ada pocket tambahan Asli Gila Mungkin sampai sini dulu Video gue terkait Mini Cooper Clubman ya Automatic transmission ya Tangan pertama Kilometer 20 ribu ya Dan buat kalian yang ingin informasi Lebih detail terkait mobil ini Kalian bisa pantengin disini ya Add25.garats Nah Add25.garats Kalian pantengin feedpostnya Highlightnya Storynya semuanya sudah lengkap Ada disana ya Atau kalian juga bisa kontak Whatsapp ya 081-333-661-777 Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa kalian tinggalin like Comment Subscribe channel gue Dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan update-update Di mobil-mobil selanjutnya Dan kalian boleh banget Share video ini ya Ke teman kalian ya Ke teman keluarga Teman bisnis Teman usaha Teman sekolah Teman kampus Atau juga bisa ke keluarga kalian ya Ada papa, mama, om, tante Semuanya Grup whatsapp keluarga ya Buat jadi referensi Sebelum beli mobil-mobil dari kami Terima kasih kerana menonton Terima kasih telah menonton!